Intro Mari kita ikuti Wisuda Sarjana Terapan dan Diplomatika Politeknik Pertanian Negeri Kupang Busat Tenggara Timur Luka kita cinta masa Nanti kita cinta masa Seringatkan pemanggulah Memabuki Tentang Sata-Kanjascila Setia selalu Luka mudusa Topah murah dan cinta Kita telah pertanyaan Tidak suhu ke dalam keberingan, Jangan cenderah penuh manfaat. Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, Program Studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering, Sebanyak 35 wisudawan. Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering, Sebanyak 21 wisudawan. Dan Program Studi Manajemen Agribisnis, Sebanyak 13 wisudawan. Pada hari yang berbahagia ini, Mereka melangkah dengan juga menyampaikan terima kasih Kepada Mama, Bapak, dan Wali yang telah bekerja keras untuk mendukung Selama mereka melaksanakan kegiatan pendidikan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Doa yang sama, mereka tetap panjatkan untuk kesehatan Dan tetap memohon penyertaan Tuhan selalu untuk menuju masa depan yang telah menanti mereka. Pertanian Lahan Kering, Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Studi Teknologi Industri Hortikultura Sebanyak 12 Wisudawan Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Wisuda secara offline Diselenggarakan untuk menerima kedatangan Para Mama, Bapak di Kampus Tercinta Politeknik Pertanian Negeri Kupang Di mana anak-anak Bapak dan Mama dititipkan kepada kami Dan saat ini kita menyaksikan bersama-sama Dengan ucapan syukur keberhasilan mereka Menyelesaikan pendidikan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang Sekali lagi kami mewakili Direktur dan semua jajaran Menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Mama, Bapak semua Jurusan Kehutanan Program Studi Pengelolaan Hutan Sebanyak 3 Wisudawan Dan Program Studi Manajemen Sumber Daya Hutan Sebanyak 37 Wisudawan Tuhan Yang Maha Esa dan Semesta Merestui acara Wisuda kali ini Dengan ditandai cuaca yang cerah Dan juga udara yang segar Dengan demikian patutlah kiranya Kita selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua Hadirin yang saya hormati Berkenaan kiranya kita sekali lagi memberikan apresiasi Kepada 161 Wisudawan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Terima kasih 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 Segera dimulai Gubernur Nusa Tenggara Timur Direktur Selaku Ketua Senat Dan Anggota Senat Politeknik Pertanian Negeri Kupang Memasuki ruangan upacara Hadirin dimohon berdiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Yohanes Uluk Sarjana Terapan Pertanian IPK 2,27 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Katarina Nirong Kumanireng Sarjana Terapan Pertanian IPK 3,25 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Santi Regina Besi Sarjana Terapan Pertanian IPK 3,17 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Jurusan Kehutanan Program Studi Pengelolaan Hutan Maria Junjung Sarjana Terapan Kehutanan IPK 3,52 Predikat Kelulusan Pujian Maria LRKBT Sarjana Terapan Kehutanan IPK 3,49 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Program Studi Manajemen Sumber Daya Hutan Valerianus Petrus Langkamau Ahli Media Kehutanan IPK 3,47 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Josefania Dua Bura Ahli Media Kehutanan IPK 3,44 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Gregorius Manto Ahli Media Kehutanan IPK 3,38 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Irenius Hermanus Wawo Ahli Media Kehutanan IPK 3,38 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Wisudawan Kami Persilahkan Berdiri Janji Alumni Kami Alumni Politeknik Pertanian Negeri Kupang Berjanji Bahwa kami Akan senantiasa Patut dan taat pada negara Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa kami Akan senantiasa siap Menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi Untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Bahwa kami Akan senantiasa Bekerja dengan kealihan yang kami miliki Secara jujur penuh pengabdian dan tanggung jawab Bahwa kami Akan senantiasa Menjunjung tinggi kehormatan almamater sebagai garda ilmiah Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkati dan mengukuhkan janji kami Wisudawan kami persilahkan duduk kembali Pidato Wisuda Oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Salve Salam kewajikan Salam sejahtera dan selamat siang Untuk kita semua yang bersempatan hadir Pada pagi tadi sampai saat ini Yang kami hormati Bapak Gubernur dan jajaran yang sudah duluan meninggalkan tempat Acara Bapak Bupati Kabupaten Saburai Jua yang kami hormati Bapak Romo yang sudah memimpin kami dalam doa Tamu undangan Yang hadir para orang tua Dan juga anak-anak saya yang saya cintai Rekan-rekan Dosen Teknisi PLP Dan staff administrasi yang saya banggakan Dan Yang luar biasa Para anggota Senat Politeknik Pertanian Negeri Kupang Hari ini Kita melaksanakan kegiatan wisuda Wisuda ini biasa Pelepasan Anak-anak yang sudah berhasil Dalam melaksanakan Studi Di kampus ini Tetapi Dengan kegiatan ini Saya mengajak Terutama Para pemimpin daerah Para tokoh-tokoh agama Orang tua Dan keluarga Serta Anak-anak yang saya cintai Bagi anak-anak Wisudawan Hari ini Seperti sudah disampaikan oleh rekan sodara Bukan akhir dari segala galanya Tetapi ini adalah awal Sodara Untuk menghadapi Kegiatan-kegiatan Atau studi yang nyata Di masyarakat Tidak berpanjang Saya ingin ingatkan saja Bahwa selama sodara Dididik di kampus ini Mulai dari Bidang pertanian Peternakan Perikanan Kehutanan Marilah Orang muda Mulai dengan apa yang ada di sekitar Rumah masing-masing Untuk Orang tua Dan keluarga Kami mengucapkan Banyak terima kasih Karena Orang tua Dan keluarga Sudah mempercayakan Kami Di kampus Yang dikenal Lebih akrab Dengan Poli Tani Atau Poli Teknik Pertanian Negeri Kupang Di daerah ini Dan untuk Para hadirin Ketahui Anak-anak Yang kami Didik di kampus ini 95% Dari latar belakang Orang tua Petani Jadi saya sering bilang Ini Poli Tani ini Hanya menghimpun Anak-anak Dari semua kampung Yang ada di Nusa Tenggara Timur Tapi kami Sebagai pengelola kampus Kami sangat bangga Walaupun Anak-anak saya ini Dari setiap kampung Yang ada di Nusa Tenggara Timur Mereka juga Berupaya Sedemikian rupa Dan kemampuan Mereka Bisa menyesuaikan Dengan keadaan Di kota Kupang ini Dan juga mereka Bisa menyesuaikan diri Dengan kemujuan teknologi Yang ada Karena kita Sama-sama tahu Dari 2019 Sampai dengan saat ini Kita masih Hidup di antara COVID Kita menggunakan Pembelajaran Secara dari Atau secara online Dan saya berterima kasih Pada Kelima ketua jurusan Karena untuk Dari jurusan peternakan Pada tahun ini Sudah mulai berkomunikasi awal Dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan Untuk membangun Rumah produksi Apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi Rumah produksi Pakan ternak Di Kabupaten Perbatasan Bergandengan tangan Dengan SMK Silawan Yang ada di Perbatasan Dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Belu Teman-teman dari Jurusan Tanaman Pangan Dan Horti Pada Masa ini juga Masa saya memimpin Menambah Satu program studi Teknologi Rekayasa Pangan Dengan kualifikasi D4 Untuk pertanian Manajemen pertanian Lahan kering Untuk program Upgrade D3 KD4 Yaitu program studi Manajemen Agribisnis Surat Ijin operasi Untuk D4 nya Sudah ada Dan sudah tahun ini juga Kita menerima Mahasiswa dengan status D4 Untuk Manajemen Agribisnis Jurusan kehutanan Kita sudah Berkomunikasi dengan Pemerintah provinsi Dan kabupaten Untuk memperoleh Status Pengelolaan Status Kawasan hutan Pendidikan Dan juga Jurusan kehutanan Menambah Satu program studi Yaitu Pengelolaan hutan D4 Status Manajemen Sumber daya hutan Sementara Diproses Untuk Di upgrade KD4 juga Untuk jurusan Perikanan Terima kasih Karena Teman-teman Di jurusan Perikanan Juga Sudah menambah Satu program studi D4 nya Di samping itu Sudah mampu Menghasilkan Benih ikan lele Ikan nila Bahkan ikan hias Di kampus ini Di unit Hatcher nya Atau unit Penetasan ikan Jadi di kampus ini Kemarin kami sudah Kirim juga Sampai ke Kabupaten Timur Tengah Utara Benih lele Dari produksi Teman-teman Di jurusan Perikanan Kampus ini Kampus ini Sudah bisa Atau sudah Diizinkan layak Untuk Bagaimana Membuka Program Atau membuka Jurusan Ataupun program studi Yang berstatus Magister Terapan Atau S2 Terapan Mungkin itu saja Yang bisa kami Sampaikan Kiranya Tuhan Memberkati kita Semua Sekian dan Terima kasih Terima kasih